Pena Wasiat Jelit 28 Pek Hong memandang sekejap ke arah Cu Siao Hong, kemudian katanya Siao Hong, kau mempunyai beberapa bagian keyakinan? Satu bagian pun tidak punya bukankah berbahaya sekali kalau begitu? Itulah sebabnya mengapa Tecu membawa Sute dalam keadaan begini? Lantas, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Su Nio, bawalah Itki Sute menghadapang Cu, dan mohonlah kemurahan hati kepadanya Siao Hong kembali Tanti Yang Kim berkata, aku rasa tak ada salahnya bila kau coba menolong orang bagaikan menolong api Persoalan ini tak dapat ditunda-tunda lagi Mendengar perkataan itu, Cu Siao Hong lantas berpikir di dalam hati Dia menyuruh aku mencoba untuk membebaskan jalan darah Itki Sute yang tertotok Mungkin dalam hati kecilnya mempunyai pandangan tertentu Ya, kalau keadaan semacam ini dibiarkan berlarut-larut Ada baiknya kalau mencobanya dengan menyerempet bahaya Berpikir sampai di situ, dia lantas membungkukan badan seraya menyaut Bu Ampua bersedia untuk mencobanya dengan sepenuh tenaga Cuma Ciam Pua berdua yang sudah mempunyai pengalaman puluhan tahun harus memberi banyak petunjuk kepada Bu Ampua Siao Hong, perduli care apapun yang hendak kau gunakan, yang penting jangan dipergunakan kelewat keras Asal dicoba saja sudah cukup, ketahuilah untuk membebaskan jalan darah Sesungguhnya sepuluh kali lipat jauh lebih sukar daripada sewaktu melancarkan totokan jalan darah Terima kasih atas petunjuk Ciam Pua Pelan-pelan dia berjongkok dan menempelkan sepasang tangannya di atas tubuh Tiong Itki Kemudian pelan-pelan mengurutnya dengan seksama Ketika ia mencoba untuk memperhatikan wajah Pek Hong Tampak peluh sebesar kacang telah jatuh percucuran membasai seluruh jidatnya Dengar sedih Pek Hong menghela nafas, panjang, sepasang matanya segera dipejamkan dan dua baris air matu jatuh percucuran membasai pipinya Dengan serius dia berkata Siaw Hong, turun tangan saja dengan sepenuh hati, bila ia benar-benar tak bisa tertolong lagi Ya apa boleh buat, mungkin memang sudah beginilah suratan takdirnya Cu Siaw Hong menggerakkan tangannya untuk menyekair keringat yang membasai wajahnya, lalu berkata Sunio, Tecu telah berhasil menemukan gejalanya Itki Sute tampaknya sudah terkena totokan pada Siam Inciat Mohnya Bila salah turun tangan dalam membebasan jalan darahnya, sekalipun tidak sampai mati, paling tidak ia akan menjadi cacat Siam Imciat Mohdesis Pek Hong Betul Siaw Hong, jangan turun tangan lebih dulu tanti yang Kim segera mencegah Baru saja Cu Siaw Hong menyeka keringat yang membasai jidatnya Keringat kembali jatuh bercucuran membasai seluruh badannya Dia berkata Lo Ciam Pua, kau ada petunjuk apa? Aku si pengemis tua pernah mendengar orang berkata Konon totokan pada urat Nadi Siam Inciat Moh merupakan suatu ilmu totokan jalan darah yang paling susah dipelajari Care untuk membebaskannya juga merupakan suatu care yang paling sukar Kau mesti lebih berhati-hati lagi dalam tindakanmu nanti Tecu 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 mengerti Nah, Siaw Hong, turun tanganlah seru Pek Hong Kemudian Cu Siaw Hong mengiakan, mendadak secepat sambaran kilat dia melancarkan sembilan buah totokan berantai Rupanya di dalam mempergunakan kesembilan buah totokan tersebut Dia telah menyalurkan segenap kekuatan yang dimilikinya sehingga paras mukasi anak muda itu seketika berubah menjadi pucat pia seperti mayat Sedangkan orangnya juga berubah menjadi agak bodoh Dengan membelalakan matanya lebar-lebar dia mengawasi wajah Tiong Itki tanpa berkedip Dalam kenyataan, bukan cuma Siaw Hong seorang yang berbuat demikian Melainkan hampir segenap orang yang hadir di sana telah mengalihkan semua perhatian mereka ke atas wajah Tiong Itki Suasana di sekeliling tempat itu berubah menjadi hening Sedemikian heningnya sampai jatuhnya jarum pun dapat terdengar Lik hao, ui bwe Ang botan dibuat tertegun juga oleh suasana serius yang mencekam di seluruh arna Hanya manusia yang berhati jujur saja yang akan tersentuh perasaannya oleh suasana seperti itu Keadaan yang hening tapi tegang itu berlangsung hampir seperempat jam lamanya Tiba-tiba Tiong Itki menggerakkan sepasang lengannya lalu bangkit dan duduk Cu Siaw Hong segera memejamkan matanya rapat-rapat Dua baris air matu jatuh bercucuran membasai wajahnya Dia berseru Oh oh oh, Sun Yiu Dengan cepat pemuda itu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Pek Hong Pek Hong sendiri pun sangat terharu Dengan cepat dia membangunkan Cu Siaw Hong sambil berseru Anakku, aku telah merepotkan kau Tecu merasa amat tegang, amat takut sekali Bila aku salah, aku akan mengiringi Sute untuk mati bersama Siaw Hong, tenangkan hatimu Mati atau hidup adalah nyawanya Nak kali ini kau telah berhasil Sementara itu, Tiong Itki sudah bangkit berdiri Pelan-pelan dia berpaling memandang sekeliling tempat itu sekejap Kemudian serunya dengan keras Oh oh oh, Ibu Dengan cepat dia menubruk ke dalam rangkulan Pek Hong Air matanya jatuh bercucuran bagaikan hujan deras Terlalu banyak penderitaan yang telah dialaminya Banyak siksaan yang telah dijalaninya Seorang bocah yang baru berusia belasan tahun memang tak akan sanggup Untuk menahan penderitaan semacam ini Kendati pun dia tangguh dan cukup tahan uji Pek Hong menghembuskan napas panjang Ujarnya, nak, menangislah Menangislah sepuas hatimu Menangis terus sampai semua ganjalan dalam hatimu terlampiaskan keluar semua Mendengar perkataan itu Tiong Itki malah rikuh untuk menangis lebih lanjut Cepat dia membesut air matanya sambil berkata Ibu, apakah aku masih hidup dengan segar bugar Yeaa, kau masih hilup segar bugar Cepat berterima kasih kepada Jitsuhengmu Demi kau, dia telah mempertaruhkan selembar jiwanya Oh 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 Itki, kita adalah sesama saudara Aku tak berani menerima penghormatanmu itu Sudahlah nak, kalian bangun semua Pek, Bwe lantas menimbrung Cus Yau Hang segera bangkit berdiri Kepada Pek Hong baru ujarnya Sunio, yang sudah menyelamatkan jiwa Itki Sute dari ancaman bahaya adalah ketiga orang nona itu Untuk hal tersebut di atas dengan memberanikan diri Tecu telah meluluskan permintaan mereka untuk melindungi keselamatan jiwanya Sudah sepantasnya kalau berbuat demikian Tecu telah melapor kepada Chiang Bun Su Heng dan memohon agar mereka bisa diterima Pek Hong tidak segera menjawab Dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Lik Ha Oh Oh sekalian lalu tanyanya Apakah kalian hendak masuk ke dalam perguruan Buh Hek Bun? Tidak jawab Lik Ha Oh Kalian telah menyelamatkan satu-satuntia darah daging dari keluarga Tiong Berdiri pada pribadiku sendiri Aku bersedia untuk meluluskan syarat apa saja yang hendak kalian ajukan Nah katakanlah Kami hanya memohon kepada Chiang Pua agar bersedia meluluskan keinginan kami untuk mendampingi terus Cu Kong Cu Kalian bertiga selah Pek Hong sambil tertegun Benar Pek Hong menjadi tertegun beberapa saat lamanya Untuk sesaat dia tak mampu berkata-kata Dengan kening berkerut Pek BWE lantas berkata Sebenarnya kalian adalah apanya Cu Siah Hong? Nama kami bertiga di dalam dunia persilatan kurang baik Maka kami pun tidak berani memohon apa-apa Asal Cu Kong Cu bersedia selalu membawa kami di sisinya Itu sudah lebih dari cukup Hei, sebenarnya apa yang telah terjadi seru Pek BWE? Kalian bertiga telah memohon ingin menjadi apanya? Sambung Pek Hong pula Apapun boleh, pokoknya apapun yang dikehendaki oleh Cu Kong Cu akan kami laksanakan tanpa membantah Pek Hong lantas mengalihkan sorot matanya ke wajah Cu Siah Hong Setelah itu katanya, Siah Hong, kau bermaksud suruh mereka melakukan apa? Waktu itu Te Chu hanya bertujuan untuk menolong Jiwa Ditki Sute Persoalan yang lain belum sempat kupikirkan Jawaban itu sangat diplomatis Seketika itu juga Pek Hong terbungkam dalam seribu bahasa Cu Siah Hong menghembuskan napas panjang Lalu berkata lagi Sunin Siah Hong hanya menyanggupi untuk menerima mereka di sisiku Suruh mereka menjadi apa belum pernah kubicarakan Oh oh Pek BWE berseru tertahan Cu Siah Hong segera merasakan bahwa persoalan ini merupakan suatu kesulitan yang harus dibikin terang secepatnya Maka kembali berpaling dan memandang sekejap ke arah Lik HOO sekalian Katanya Nona bertiga, kalian mempunyai persyaratan apa? Bolehkah kau ajuk kau sekarang? Kami tidak mempunyai syarat apa-apa Kami cuma berharap bisa mendampingi Kong Cu sepanjang masa Mau jadi pelayan juga boleh Menjadi Dayang juga mau Siah Hong Pek Hong lantas berkata Aku lihat lebih baik kau putuskan sendiri persoalan tersebut Tapi kau toh sudah menyanggupi untuk melindungi keselamatan orang? Dalam hal ini, kami pasti akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin Tecu mengerti Ayah Pek Hong lantas berkata kepada Pek BWE Apakah kita sudah boleh pergi sekarang? Cu Siah Hong mendongakan kepalanya dan memandang keadaan cuaca sekejap Lalu berkata Sebelum malam nanti, orang-orang Ban Hoawan akan melangsungkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap kita Kita berhasil menyelamatkan Tiongit Ki Aku percaya dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini masih ada orang yang mengawasi kita Dan aku pun percaya mereka telah mengetahui semua kejadian ini dengan sejelas-jelasnya Tapi heran kenapa mereka harus menunggu sampai Maghrib baru mulai melancarkan serangannya Konon mereka sedang menunggu kedatangan seseorang Kata Cu Siah Hong cepat Siapa yang mereka tunggu soal ini Siah Hong kurang jelas Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Lik Hao Katanya lebih lanjut Nona, siapakah orang itu? Mungkin dia adalah Keng Loji Cuma budak tak berani memastikan sahut Lik Hao Dengan menyebut dirinya sebagai budak, tampaknya dia telah memastikan tingkat kedudukan mereka Hanya menunggu satu orang tanya Tanti Yang Kim Berita yang budak dengar memang demikian Kalau cuma satu orang, sekalipun ilmu silatnya sangat lihai, belum tentu mampu menghadapi kami Apakah masih ada orang lain? Budak tidak berani memastikan 100% Tanti Yang Kim segera termenung dan membungkam dalam seribu bahasa Dengan suara lirih PBWE lantas berkata Hei, pengemis tua, coba lihatlah sebenarnya apa yang telah terjadi Waktu yang telah mereka tetapkan untuk menghadapi kita belum tiba Sekalipun kita berhasil menolong Tiongit Ki Saat yang ditetapkan ternyata sama sekali tidak dilenggar A-A-A-A-I Organisasi ini sungguh menakutkan sekali Aku si pengemis tua pun sedang kesulitan Kalau dilihat dari posisi yang terbentang di depan mata Jelas terlihat kalau serangan yang mereka persiapkan adalah suatu penyerangan yang luar biasa sekali Bila kita tetap tinggal di sini Besar kemungkinan kalau kita bakal rugi Tapi kalau tetap tidak berdiam di sini Kuatirnya kesempatan baik ini kita lewatkan dengan begitu saja Tan Ciam Pua, Bu Ampua mempunyai suatu pendapat yang bodoh Entah bisa dipergunakan atau tidak timbrung Cu Siau Hong Baik, coba kau katakan Bu Ampua rasa, belum tentu kita harus menuruti apa yang telah mereka rencanakan Maksudmu, sekarang Etki Sute butuh beristirahat Sekalipun kita mempunyai rencana melangsungkan pertarungan adu kekuatan dengan mereka Toh belum tentu harus dilangsungkan dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini Benar, mari kita berangkat Maka berangkatlah rombongan jago-jago lihai itu meninggalkan Kebon Raya Ban Hoawan Di luar dugaan, segala sesuatunya tetap tenang dan aman Tidak dijumpai sesuatu perubahan Juga tiada seorang manusia pun yang menegur kepergian mereka Pek, BWS segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kebon Raya Ban Hoawan yang berada di belakangnya Lalu sambil tertawa getir katanya Siapa yang akan menduga sampai ke sana? Kebon Raya yang demikian tersohornya ternyata adalah sebuah sarang penyamun Di balik aneka bunga yang indah tersembunyi hawa pembunuhan yang mengerikan Tan Tiang Kim tertawa, katanya Saudara Pek, aku si pengemis tua telah teringat akan sesuatu Entah bagaimana dengan pendapat dari saudara Pek? Soal apa? Mereka mempunyai seseorang yang diandalkan Tapi orang itu sudah pasti tidak berada dalam Kebon Raya Ban Hoawan Saudara Tan, apakah kau ada niat untuk menghadang jalan pergi orang ini? Kera ini memang bagus sekali Dalam pertikaian yang berlangsung selama ini Kita selalu berdiri pada posisi pihak yang diusik Sekarang kita mesti membalikan posisi tersebut Dari pihak yang diancam menjadi pihak yang mengancam Betul Aku si pengemis tua juga mempunyai rencana tersebut Cuma Itki Petlu banyak beristirahat, aku lihat Lebih baik kalian lindungi dulu Itki sampai di rumah Sedang tempat ini serahkan saja kepada aku si pengemis tua dan pihak Pekau yang menghadapinya Apakah orang-orang dari perkumpulan Pekau sudah berdatangan? Tanya Pek Heng Ya, sudah datang Cuma jumlahnya tidak terlampau banyak Semuanya hanya berjumlah 4 orang Meski demikian, mereka justru merupakan jago-jago yang paling top di dalam perkumpulan Pekau Tan Ciam Pua pernah bertemu dengan mereka? Mereka sudah melakukan hubungan kontak dengan perkumpulan kami Berhubung pihak kami sudah keburu membawa orang lebih dulu Agaknya mereka menjadi kurang leluasa untuk membawa orang yang lebih banyak Itulah sebabnya hanya 4 orang huhoat saja yang diutus kemari Bila kita membutuhkan bantuannya Asal diberi khabar niscaya mereka akan menyusul kemari Gara-gara urusan kami, perkumpulan Anda dan perkumpulan Pekau harus ikut menjadi repot Kejadian ini sungguh membuat aku yang ditinggalkan merasa amat tidak tentram Keponakan Hang jangan berkata demikian Kesemuanya ini adalah atas kerelaan dari perkumpulan kami serta perkumpulan Pekau sendiri, AAAI Terutama sekali dari pihak Pekau sekalipun sudah berganti ketua dua kali Namun mereka masih saja teringat dengan hubungan lama Kejadian ini benar-benar di luar dugaan Tanda petik Tiba-tiba Cus Yauhang berpaling dan memandang sekejap ke arah Lik HOO Kemudian sapanya, nona besar Budak siap menanti perintah buru-buru Lik HOO memberi hormat Apakah di dalam Kebon Raya Ban Hoawan ini terdapat lorong rahasia bawah tanah lain yang berhubungan dengan tempat luar? Agaknya tidak ada Cus Yauhang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Teng Chuan Kemudian katanya, Ciyang Bun Su Heng, Siaw Te akan tetap tinggal di sini Agar Aku pun tetap tinggal di sini Tukas Teng Chuan cepat Pek, Bwe termenung dan berpikir sebentar Lalu katanya Begini saja, Hang Jah dengan membawa It Ki pulang lebih dulu Lohu dan Seng Tiongak juga akan tetap tinggal di sini Urusan yang menyangkut Bu Hek Bun Tak bisa kita serahkan seluruhnya kepada pihak Kek Pang dan Pekau Teng Chuan lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek Hang Setelah itu katanya, bagaimana menurut pendapat Sun Yiu? Aku juga harus tinggal di sini Kata Pek Hang Lbu Tiong It Ki menambahkan Aku tidak terluka Seharusnya aku pun turut tinggal di sini It Ki, jangan keras kepala Kata Pek Bwe Walaupun Jit Su Hengmu dapat membebaskan jalan darahmu Dan kau sama sekali tidak menderita luka Cuma badanmu terlalu lemah Oleh sebab itu kau harus baik-baik memelihara kesehatanmu Tiong It Ki juga mengerti Sekalipun badannya tidak terluka Tapi kondisi badannya sangat lemah Dia harus beristirahat cukup lama Sebelum kekuatan badannya bisa pulih kembali Seperti sedia kalah dan bertarung melawan Orang, itu berarti kehadirannya di sana Tak lebih hanya merepotkan orang lain saja Pek Bwe menghembuskan napas panjang Lalu berkata Hang Ji, bawalah It Ki dan pulanglah lebih dulu Pek Hang tidak banyak berbicara lagi Dia mengangguk dan mengajak Tiong It Ki berlalu dari situ dengan langkah cepat Menanti bayangan punggung dari kedua orang itu sudah lenyap dari pandangan mata Cu Siau Hal baru berbisik Tan Chiampua, Bu Ampu akan melindungi dulu Sunio sampai di tempat tujuan Sedang Lu Chiampua juga harus mempersiapkan orang untuk menutup semua jalan di empat penjuru Serta mengawasi setiap orang yang berlalu lalang di sekitar tempat ini Sute, mari kita pergi bersama bisik Teng Chuan Pek Bwe menghela napas panjang Bisiknya, Siau Hang benar-benar teliti sekalil Saudara Pek, kata Tanti Yang Kim pula Sepanjang jalan aku sudah mempersiapkan anak murid dari Kepang Aku lihat tak perlu merepotkan diri Siau Hang lagi Sesungguhnya hal itu pun timbul atas perasaan mereka sendiri Biarkanlah mereka perlihatkan rasa baktinya Setelah mendongakan kepala dan memperhatikan cuaca dia melanjutkan lebih jauh Dan lagi, sekarang waktu sudah tidak pagi Sekalipun harus menghantar mereka sampai ke kota siang Yang kemudian balik lagi kemari juga masih sempat Tanti Yang Kim tak menghalangi niat mereka lagi Cus Yau Hang lantas berbisik Tan Lu Chiampua, ketiga orang nona ini benar-benar berniat untuk melepaskan diri dari lumpur kenistaan Entah bagaimana perbuatan mereka di masa silam Yang pasti sekarang mereka berhati bersih bagaikan bulan purnama Bila Lo Chiampua ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan Silahkan tanyakan langsung kepada mereka Tak usah banyak ribut lagi Cepat pergi dan cepat kembali Jangan sampai menelantarkan persoalan Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Teng Chuan Kemudian meranjak dan lari ke depan Disusul Teng Chuan tepat di belakang tubuhnya Kedua orang itu mempertahankan jarak sejauh sepuluh kaki dengan Pek Hang Menanti mereka sudah masuk ke dalam kota Siang Yang Dan menyaksikan Pek Hang dan putranya masuk ke dalam bangunan rumah yang didiami Pang Chu dari Kepang Mereka baru membalikan badan dan balik ke dalam kebon raya Ban Hoawan Sementara itu Seng Surya sudah tenggelam di balik bukit Maghrib pun menjelang tiba Pek BWM mengerti Seandainya di dalam kebon raya Ban Hoawan terdapat pendekar-pendekar pedang macan kumbang hitam Maka kepergian Cus Yau Hang dan Teng Chuan benar-benar suatu tindakan yang keliru besar Terutama sekali Cus Yau Hang Pemuda ini memiliki ilmu pedang serta ilmu silat yang tampaknya justru merupakan tandingan dari pendekar-pendekar pedang macan kumbang hitam Tentu saja perkiraan semacam itu tak dapat dia utarakan Apa yang bisa dilakukan hanya merasa cemas di hati Untung saja Teng Chuan dan Cus Yau Hang segera kembali lagi ke tempat itu Diam-diam Pek BWM menghembuskan napas lega Ujarnya lirih Mereka sudah sampai rumah? Ye-a-a Bo Ampua melihat Subo dan Sute sudah masuk ke dalam gedung Baru balik kembali ke sini Jawab Cus Yau Hang Bagus Bagus Teng Chuan segera menjura dan berkata pula Tan Ciam Pua, apakah orang itu belum datang? Sampai sekarang belum ada kabar beritanya sahutan Tiang Kim Siaw Hang, coba kau tanyakan kepada Nona Lik HNO Apa gerangan yang telah terjadi? Belum sempat Cus Yau Hang menjawab Lik HNO sudah membungkukan badannya memberi hormat seraya berkata Budak menjawab pertanyaan dari Tiang Bun Jin Budak hanya tahu mereka akan datang pada saat maghrib Serta melancarkan serangan untuk membasmi kalian semua Sedang soal dengan care apa mereka hendak bertindak Budak kurang begitu tahu Manusia macam apakah yang sedang mereka tunggu? Tahukah kau Budak tidak tahu? Teng Chuan segera menghembuskan napas panjang, katanya Sekarang kita sudah meninggalkan kebon raya Ban Ho'awan Mungkin saja mereka telah merubah pikiran Tanda petik Belum selesai ucapan tersebut diucapkan Tiba-tiba terdengar suara sempritan bambu yang tajam dan tinggi Melengking berkumandang datang Tan Teng Kim segera merasakan semangatnya berkobar kembali Serunya dengan cepat Nah, mereka sudah datang Tepat sekali penyesuaian waktu yang mereka rencanakan Hayo berangkat, kita sambut kedatangan mereka Selesai berkata dia lantas melangkah maju lebih dulu ke depan Di bawah sinar matahari senja, tampak seorang kakek berjubah hitam, berjenggot putih sepanjang dada, berdiri tegak di tengah jalan Empat orang murid Kepang dengan senjata terhunus sedang menghadang jalan pergi kakek berjubah hitam itu Tan Teng Kim agak tertegun, kemudian tegurnya Hai, apa yang terjadi? Kenapa kalian menghunus senjata tajam? Buru-buru keempat orang murid Kepang itu memberi hormat, jawabnya Ilmu silat yang dimiliki loti yang ini lihai sekali Dalam sekali penyerangan kami berempat sudah dipaksa mundur sejauh delapan langkah lebih Oleh sebab itu tecu sekalian menghunus senjata Oh oh oh, kiranya begitu Tiba-tiba terdengar kakek berjubah hitam itu menegur, kalian adalah orang-orang Kepang Pakaian yang kukenakan sudah jelas menunjukkan kalau aku ini pengemis, mengapa kau banyak bicara lagi? Lohu dengan perkumpulan Anda tak pernah terlibat dalam hutang piutang, tiada dendam ataupun sakit hati Mengapa kalian menghalangi perjalananku seru kakek berjubah hitam itu dengan suara dingin? Aku si pengemis tua sudah setengah abad lamanya berkelana dalam dunia persilatan Orang kenamaan dunia ini meski tak kukenal, paling tidak juga pernah kudengar, tapi kau Lohu bukan orang persiliatan, lagi pula jarang sekali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan tukas kakek itu cepat Tanti yang kim berpaling dan memandang sekejap ke arah PBWE, kemudian ujarnya Saudara pek, matamu lebih awas, pengetahuanmu lebih luas daripada aku si pengemis tua, kenalkah kau dengan saudara ini? Tidak kenal jawab PBWE sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Kalau begitu, silakan Loheng menyebutkan sendiri siapa nama besarmu, dan apapula julukannya Kakek berjubah hitam itu segera mendengu selalu tertawa dingin tiada hentinya Sudah lama Lohu mendengar nama besar Kepang, Lohu pun mendengar kalau Kepang adalah suatu perkumpulan besar Partai ternama yang mengutamakan keadilan serta kesetia kawanan Sungguh tak kusangka partai besar yang didengung-dengungkan itu ternyata tak lebih adalah suatu organisasi dari kaum pencoleng yang tak mengerti aturan HMM Daripada melihat lebih baik mendengar, sungguh bikin hati Lohu merasa amat kecewa Apostrofe Tanti yang kim berpaling sekejap, kemudian katanya Saudara Pek, saudara ini benar-benar pandai menyembunyikan inamtita sendiri Bila dalam hati kecilku tiada perhitungan, bisa jadi aku akan terkena gertak sambalnya itu Setelah berhenti sebentar, sambungnya Hari sudah mendekati maghrib, kebun raya sudah tutup pintu, ada urusan apa kau malam-malam datang kemari? HMM Sejak kapankah perkumpulan Kek Pang sudah menjajah wilayah di seputar tempat ini jengek kakek berbaju hitam itu dingin Tanti yang kim tertawa Loheng, apakah kau belum meminta izin kepada pentolan wilayah tempat ini? Mendadak kakek berbaju hitam itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 tampaknya partai kalian memang berniat untuk mencari kesulitanku Kebun raya banho awan telah mempersiapkan suatu serangan besar-besaran terhadap kami kata Tanti yang kim Tapi oleh karena kedatanganmu terlambat satu langkah, membuat serangan yang sudah kalian susun dengan secermat-cermatnya ini akan mengalami kegagalan total Aku khawatir keterlambatan yang kau lakukan kali ini, mungkin akan memperoleh teguran, bahkan hukuman yang berat dari organisasimu ini Paras muka kakek berbaju hitam itu berubah hebat, dengan dingin ujarnya, kau lagi mengacobelo apa? Tanti yang kim tertawa, kembali ujarnya Dalam sekali ayunan tangan kau berhasil mengundurkan empat orang murid keipang Tenaga dalam yang begini sempurnanya itu benar-benar mengejutkan hati orang Kalau toh merasa punya kepandayan, mengapa tidak berani mengakuinya? Kau suruh lohu mengakui apa bentak kakek berbaju hitam itu dengan gusar Mengakui asal usulmu yang sebenarnya Biasanya penyakit itu keluar dari mulut, perbuatan orang-orang kepang benar-benar di luar dugaan lohu Cus yao hang tak kuasa menahan diri lagi, mendadak diam menimbrung dari samping Loti yang tidak kenal dengan kami, entah apakah kau kenal dengan mereka bertiga? Siapa yang kau maksud? Lik hao iwe dan angbotan dia berada di mana? Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan dia segera tahu kalau sudah salah berbicara Sayang kesalahan tersebut sudah tak dapat diperbaiki lagi Cus yao hang segera tersenyum, serunya dengan suara lantang Kalau toh kalian sudah berniat untuk mengikuti diriku, cepat atau lambat toh pasti akan bertemu orang Kenapa masih takut dengan mereka? Hayo keluar! Ternyata Lik hao iwe dan angbotan telah menyembunyikan diri di belakang pohon, tapi setelah dibentak oleh Cus yao hang, terpaksa ketiga orang itu munculkan diri Rupanya ketiga orang nona itu menyembunyikan diri di belakang sebatang pohon yang sangat besar dan daun yang rimbun Pelan-pelan Lik hao iwe munculkan dirinya, disusului bewe dan angbotan mengikuti di belakangnya Dengan ketajaman matu bagaikan sambaran kilat, orang berbaju hitam itu mengawasi sekejap wajah Lik hao iwe sekalian bertiga kemudian katanya dengan sinis Kau maksudkan ketiga orang Buddha ini? Dari mana lohu bisa kenal dengan mereka? Lik hao iwe cus yao hang segera berkata, orang lain tidak kenal dengan kalian, apakah kalian kenal dengan dirinya? Hamba kenal dengannya, sekalipun tubuhnya sudah terbakar hangus menjadi serbuk abu pun kami tetap mengenalinya Oh oh, siapakah di akun Jikong Cu? Cus yao hang segera manggut-manggut Ternyata dugaanku tidak salah, katanya, kau memang benar-benar pentolan dari kebon raya banho awan ini Hei, apalagi yang kau igaukan? Belum pernah lohu berjumpa dengan mereka Jikong Cu, ujar Lik hao iwe, jangankan kau baru menyarung, sekalipun berubah menjadi seorang perempuan pun kami tetap menenali dirimu Jikong Cu terlalu gegabah, mengapa kau lupa untuk menutup pita hilalat kecil di jari tengah tangan kirimu? Aku rasa di dunia ini tak akan terdapat manusia yang memiliki ciri khas seperti itu Pakaian yang dikenakan kakek berbaju hitam itu segera bergetar sendiri meski tidak terhembus angin, jelas hawa amarah yang berkobar di dalam dadanya telah mencapai pada puncaknya Lik hao, uibwe dan ang botan segera mundur dengan perasaan takut Ketiga orang ini sudah lama bergaul dengan Kenji Kong Cu, mereka mengerti bahwa orang itu sudah mulai diliputi oleh kemarahan yang meluap Itu berarti jika dia sampai melancarkan serangan, maka serangan yang dilancarkan itu sudah pasti merupakan suatu serangan dasyat yang mematikan Cus Yau Hang maju dua langkah ke depan dan menghadang di depan Lik hao sekalian sambil katanya Jikong Cu akan meloloskan senjata tajam? Ataukah bertarung dengan tangan kosong belaka? Ternyata kakek berbaju hitam itu masih bisa menahan diri untuk tidak melibatkan dari dalam pertarungan itu Tiba-tiba katanya lagi Kalian sudah salah melihat orang, aku bukan Kenji Kong Cu Kau bukan? Kenji Kong Cu masih muda, mana mungkin tampangnya macam lohu begini kata kakek berbaju hitam itu dengan suara dingin Ilmu menyaruh muka yang ada di dalam dunia persilatan banyak yang sangat lihai, kalau cuma ingin berganti rupa saja bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu sulit Jadi kau menganggap lohu adalah Kenji Kong Cu seru kakek berbaju hitam itu lagi dengan dingin Aku percaya mereka tiga bersaudara tak akan salah melihat Kenji Kong Cu dengan suara lantang lik hao segera berseru Selama ini kau selalu berani berbuat berani menanggungnya Kenapa sekarang menjadi penakut macam cucu kura-kura? Masa kau tak berani mengakui dirimu sendiri? Mendadak kakek itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Tampaknya kalian bersikeras juga untuk berjumpa dengan Kenji Kong Cu Mendadak dia mencabut kumis di atas wajahnya dan melepaskan selembar topeng kulit manusia, katanya lebih jauh Benar, aku adalah Kenji Kong Cu Itulah selembar wajah yang sangat tampan dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu Ditatapnya wajah Tanti Yang Kim lekat-lekat, kemudian tegurnya Kau bernama Tanti Yang Kim bukan? Betul tanda seru jawab Tanti Yang Kim Kenji Kong Cu sungguh tak kusangka aku si pengemis tua mempunyai nama yang begini besarnya Tanti Yang Kim, hal ini bukan dikarenakan namamu sangat besar Kau tak usah terlalu membanggakan diri sendiri, terus terang saja kalau cuma seorang tiang lodari Kee Pang Mah masih belum dianggap masalah oleh Kenji Kong Cu Kenji Kong Cu, betul-betul tekebur ucapanmu, cuma sudah setengah abad lamanya aku si pengemis tua berkelana di dalam dunia persilatan Aku pun belum pernah mendengar nama besarmu Jago lihai yang sesungguhnya tidak akan mencari nama di dalam dunia persilatan Jago lihai yang sesungguhnya juga tak akan terlalu menonjolkan diri di depan orang lain Tapi yang mereka kerjakan selalu adalah pekerjaan besar yang tidak meninggalkan jejak Aku masih kurang mengerti pekerjaan besar apakah yang telah kau lakukan Tanya Tanti Yang Kim sambil tertawa Kembali Kenji Kong Cu tertawa Tanti Yang Kim, aku tak ingin terlalu banyak memberitahukan urusan ini kepadamu Ambil contoh saja dirimu, aku rasa kau merupakan suatu bukti yang teramat jelas Coba katakanlah Misalnya saja, nama besarmu di dalam dunia persilatan amat termasur Tapi dalam kenyataannya belum tentu kau memiliki kemampuan yang melebihi namamu Soal ini harus dicoba lebih dulu baru bisa dimengerti Orang yang benar-benar mengerti ilmu, dia tak akan terlalu mempersoalkan nama yang kosong Oh, iya, aku percaya yang kau unggulkan selama ini bukan kepandayan sastramu yang indah Juga bukan jiwa besarmu Yang terpuji, melainkan tak lebih karena mengira dirimu memiliki serangkaian ilmu silat yang hebat dan top Aku si pengemis tua tak berani mengatakan kalau aku adalah seorang jago lihai, tapi tiada nama yang diperoleh secara untung-untungan Aku yakin jurus-jurus silat kampungan yang kumiliki masih cukup untuk menjaga diri Andai kata aku sanggup merobohkan kau dalam sepuluh gebrakan saja, apalagi yang bisa kau gunakan untuk membanggakan diri Maksudmu dalam sepuluh gebrakan saja kau sudah mampu untuk merenggut selembar jiwaku Dapatkah aku merenggut nyawamu, hal ini tergantung pula seberapa banyak yang bisa kau lakukan untuk menghadapinya Aku si pengemis tua tidak begitu paham Kenji Kongcu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 aku jarang sekali turun tangan Tapi sekali turun tangan tak pernah ada yang kubiarkan tetap hidup Cuma aku tak ingin ada begitu banyak orang yang menyaksikan diriku membunuh orang Maka asal kau tan tiang kim bersedia mengangkat sumpah Jika dalam sepuluh gebrakan nanti menderita kalah maka kau bersedia bunuh diri Kemungkinan besar aku tak akan mencabut nyawamu Soal menang atau kalah sudah lumrah dalam suatu pertarungan Aku rasa tak perlu diembel-embeli dengan segala sumpah janji atau pertaruhan tukas Cus Yau Hang Kenji Kongcu segera mendengus dingin HMM Tiga kuntum bunga dari dunia persilatan selalu cabul dan jalang Mungkin lantaran kau berparas bagus Maka mereka baru bersedia menghianati diriku Setiap orang tentu mempunyai sifat yang baik tukas Cus Yau Hang Lebih lanjut, mereka sadar dari kesalahannya karena kau tak pernah menganggap mereka sebagai manusia Oleh sebab itu sudah sedari dulu mereka berminat untuk menghianatimu Hanya selama ini menunggu saja datangnya kesempatan baik dan sekarang kesempatan yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang Kenji Kongcu segera mengalihkan sinar matanya ke wajah Likhao Lalu tanyanya Begitukah keadaan yang sebenarnya? Benar, kami tiga bersaudara sudah banyak tahun mengikuti dirimu tapi kau belum pernah menganggap kami sebagai manusia Kenji Kongcu tertawa Persoalannya terletak pada diri kalian sendiri katanya Bayangkan saja apa yang kalian lakukan selama ini apakah mirip dengan peraturan manusia Jangan salahkan kalau aku pun tak pernah menganggap kalian sebagai manusia Sesudah tertawa terbahak-bahak dia melanjutkan Setiap benda setelah membusuk baru keluar ulatnya Kalian tiga bersaudara sudah memperkosa seluruh dunia Persilatan, entah berapa banyak orang yang telah dicelakainya Jikongcu tidak membunuh kalian Hal ini boleh dibilang sudah merupakan sesuatu yang sangat baik dan bijaksana untuk kalian Paras Mukalik H.O.O. segera berubah menjadi hijau membesi Katanya dengan suara dingin Kami tiga bersaudara bukan orang baik dan kami pun mengerti Bahwa kami ini kotor tapi ucapan semacam itu tidak berhak muncul dari mulutmu Kami mau ina mau cabul, mau jalang, apa urusannya dengan kau Kengji Kongcu Lagi pula kau sendiri juga tak akan lebih hebat dari kami Berapa banyak perempuan yang sudah rusak di tanganmu Bisakah kau menghitungnya? Kau bukan cuma telah membohongi badan kami Bahkan menipu pula perasaan kami Kengji Kongcu kembali tertawa Apa yang dilakukan oleh aku selamanya ibarat cilang taikong memancing ikan Yang mau biarlah terkena pancingan Kalian tiga bersaudara adalah ikan-ikan yang rela membiarkan dirinya terpancing Aku rasa kalian juga tahu bahwa aku tak pernah membujuk rayu dengan kata-kata yang manis Aku pun tak pernah menjanjikan apa-apa kepada kalian Jika kalian rela kenapa tidak aku terima Lik H.O.O. menghela nafas panjang A.A.I. dalam kenyataan kau memang berbuat demikian Kau memang tak pernah menjanjikan apa-apa kepada kami Tapi sikap maupun tindak tandukmu telah memperlihatkan kesemuanya itu Kengji Kongcu segera tertawa Penjelasan semacam ini mungkin hanya kalian tiga bersaudara yang mau percaya Aku percaya orang lain tak akan mempercayainya dan tak akan mendengarnya Tapi sekarang kalian telah menghianati diriku Itu berarti kalian harus dijatuhi hukuman mati Seandainya kami tidak terlalu menguatirkan soal memati hidup Sedari dulu-dulu kami sudah meninggalkan kebon raya banhoawan ini Bagus sekali, kalau begitu kalian bertiga cepatlah mampus bersama Bila harus menunggu sampai aku yang turun tangan Akanku suruh kalian mati tak bisa, hidup pun tak dapat Rasa takut dan ngeri dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Lik H.O., U.I.B.W.E. dan Ang Botan, jelas merasa ketakutan setengah mati oleh ancaman dari Keng Ji Kong Cu tersebut. Cus Yao Hang tertawa. Sobat tukasnya, kalau hanya mempermainkan dan menakut-nakuti beberapa orang bocah perempuan mah bukan perbuatan dari seorang Eng Hiong yang perkasa. Kalau didengar dari perkataanmu, tampaknya kau ingin menanggung semua persoalan ini sambung Keng Ji Kong Cu. Aku yang tak becus, memang bermaksud demikian bagus sekali, bagaimana kalau kau sambut dulu tiga jurus serangan dari Ji Kong Cu. Cus Yao Hang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tanti Yang Kim lalu katanya, Lo Ciam Pua, bagaimana kalau pertarungan babak pertama ini diberikan dulu kepada Bo Am Pua? Baiklah jawab Tanti Yang Kim sambil tertawa. Tenaga dalam Bo Am Pua sangat cetek, seandainya sampai kalah di tangan Keng Ji Kong Cu nanti, belum terlambat rasanya bila Ciam Pua menggantikan diriku. Tanti Yang Kim manggut-manggut. Sepasang Matu Keng Ji Kong Cu yang tajam bagaikan sembilu itu segera dialihkan ke atas wajah Cus Yao Hang, kemudian dengan wajah serius katanya. Kalau didengar dari ucapanmu itu, tampaknya kau merasa yakin sekali untuk dapat menyambut ketiga buah jurus seranganku. Coba saja nanti, mungkin bahwa satu jurus saja tak mampu ku terima. Kau adalah anggota Kepang. Bukan, aku adalah anak murid Bu Hek Bun, setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Oh, Dwo. Masih ada satu hal, ingin ku katakan pada kepada Ji Kong Cu. Baik, silahkan kau ucapkan. Seorang Sio Suteku yang terjebak di dalam lorong bawah tanah kebun raya ini telah berhasil kami selamatkan. Keng Ji Kong Cu manggut-manggut. Soal ini aku sudah tahu. Sinar matanya lantas dialihkan ke wajah Lik H.O., kemudian melanjutkan. Aku rasa, sudah pasti hal ini merupakan hasil karya dari kalian tiga bersaudara, bukan? Benar, kami telah menggabungkan diri dengan Chu Kong Cu, padahal belum pernah berjasa apa-apa, maka kami pun menyelamatkan Tiong Kong Cu sebagai pernyataan ketulusan hati kami. Bagus, kalian memang telah membuat pahala, tapi pahala tersebut harus kalian buat dengan pengorbanan jiwa kamu bertiga. Saudara Keng, tampaknya kecuali menggertak dan mengancam keselamatan jiwa orang, kau sudah tidak memiliki care lain yang lebih balik lagi, ehm, hanya soal ancaman jiwa saja, aku sudah mendengarnya sampai beberapa kali. Kalau begitu, sekarang kita buktikan dengan suatu gerakan nyata saja. Pelan-pelan dia mengangkat tangan kanannya ke tengah udara, kemudian katanya lebih lanjut. Sudah ku katakan tadi, bila kau sanggup untuk menerima tiga jurus seranganku, silahkan kau meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ucapan orang ini terlalu besar lagaknya, seakan-akan Cus Yau Hang pun sampai turut kena digertak olehnya. Dengan suara dalam PBWE lantas berkata, Saudara Tan, nada ucapan orang-orang ini betul-betul sangat terkebur, tampaknya apa yang dia ucapkan bukan omong kosong belaka. Dalam pada itu, Kenji Kong Cu sudah menggerakkan tangan kanannya dan menekan ke dada Cus Yau Hang dengan suatu gerakan yang sangat tenteng sekali. Walaupun pukulan itu sangat tenteng dan lembut, tapi cepatnya bukan kepalang. Tampak tangannya yang baru diayunkan itu tahu-tahu sudah mengancam dada. Betul-betul sebuah pukulan yang cepat sekali. Kendatipun sejak tadi Cus Yau Hang sudah melakukan persiapan, toh dia dibikin terperanjat juga oleh kejadian itu. Serangan yang dilancarkan olehnya itu betul-betul terlampau cepat. Sekalipun Cus Yau Hang sudah menarik napas sambil mundur, tak urung ujung jari tangan lawan sempat menyambar pula di atas pakaian bagian dadanya. Ujung jari yang tajam serta membawa tenaga serangan dasyat itu ibaratnya sebilah pisau yang tajam, dengan cepatnya merobek pakaian yang dikenakan Cus Yau Hang. Menyaksikan kejadian itu, Cus Yau Hang menjadi tertegun, serunya tertahan. Betul-betul suatu ilmu pukulan yang amat cepat. Agaknya Kenji Kong Cu juga merasa agak diluar dugaan dengan peristiwa itu, sambil menghembuskan napas panjang katanya. Ternyata kau berhasil juga menghindarkan diri dari seranganku itu. Kau anggap dengan seranganmu itu kau dapat melukaiku? Semestinya seranganku ini dapat melukaimu, tapi tak ku sangka kau mampu menghindarkan diri dari ancamanku ini. Syao Hang segera tertawa hambar. Masih ada dua jurus katanya, itu berarti kau masih mempunyai kesempatan untuk melawanku. Diam-diam Kenji Kong Cu merasa terkejut sekali setelah menyaksikan sikap tenang dari lawannya, diam-diam dia berpikir. Bocah keparat ini sangat pandai menahan diri, ternyata pukulan kilat yang kulancarkan tadi tidak berhasil melukainya. Sedang Cus Yau Hang juga sedang berpikir. Sungguh cepat pukulan yang dilancarkan orang ini, sedemikian cepatnya sampai selama hidup belum pernah ku jumrai sebelumnya, heran kenapa ia bisa memiliki pukulan yang sedemikian cepatnya. Dengan berpikir demikian, kedua pihak pun sama-sama melakukan persiapan yang lebih seksama, otomatis kewaspadaan pun semakin ditingkatkan. Tiba-tiba Kenji Kong Cu tertawa dingin, lalu berseru, berhati-hatilah, sambut seranganku yang kedua ini tangan kanannya diayunkan ke udara, kemudian pelan-pelan didorong ke depan. Kalau serangan yang pertama tadi dilakukan dengan kecepatan luas biasa, maka di dalam serangannya yang kedua ini, dia melakukan serangan dengan gerakan yang sangat lamban. Namun di dalam perasaan Cus Yau Hong, keadaan itu sama sekali berbeda, ia merasa serangan yang dilancarkan tersebut telah menyelimuti seluruh tubuhnya, tujuh buah jalan darah pentingnya hampir semua berada di tengah kepungannya. Untuk sesaat dia menjadi sulit untuk menduga, ke arah manakah sebenarnya serangan itu dilancarkan. Sementara dia masih tertegun, serangan yang semula sangat lamban itu mendadak berubah menjadi cepat bagaikan sambaran kilat dan langsung menyerang depan dada Cus Yau Hong. Buru-buru si anak muda itu melayang mundur sejauh lima jengkal lebih dari tempat semula. Sekalipun serangan tersebut tidak sampai mengenai tubuh Cus Yau Hong, akan tetapi anak muda itu merasakan dadanya lamat-lamat menjadi sakit sekali. Ternyata serangan yang dilancarkan dari lamban menjadi cepat itu hampir saja membuat Cus Yau Hong terluka di ujung telapak tangannya. Sekalipun Yaris terkena serangan dan terluka, namun hak kekatnya dia tetap berada dalam keadaan segar bugar. Paras muka Kengji Kongcu berubah sangat hebat, ditatapnya wajah Cus Yau Hong lekat-lekat, sampai lama kemudian dia baru berkata, Lagi-lagi kau berhasil menghindarkan diri dari seranganku. Beruntung aku tidak sampai terluka. Aneh sekali, mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan? Setelah mendengar nada perkataan Kengji Kongcu tadi, timbul perasaan ingin tahu di dalam hatiku. Masih ada satu jurus lagi, kau harus bersikap lebih berhati-hati lagi. Cus Yau Hong tertawa. Kengji Kongcu jawabnya, Aku sudah bertekad untuk menjajal tiga jurus seranganmu, cuma setiap saat kemungkinan besar aku akan melancarkan serangan balasan, sebab kau pun harus bersikap lebih berhati-hati. Seorang murid Bu Hekbun ternyata sanggup menerima dua jurus seranganku, terus terang saja, aku orang Shikeng merasa sangat tidak percaya. Cus Yau Hong kembali tertawa. Hal itu dikarenakan pengetahuanmu terlampau cetek, ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat luas tiada taranya, tak nanti orang lain bisa memahaminya. Ha'ah, 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 Ching Pengkiam Hoat dari Bu Hekbun terdiri dari 108 jurus, perubahan yang paling rumit pun cuma satu jurus berubah menjadi lima gerakan hingga total jenderal jumlahnya menjadi 318 gerakan, dalam partai pedang di dunia persilatan, ilmu semacam itu mah masih belum terhitung suatu kepandayan yang luar biasa. Cus Yau Hong mendengus, diam-diam pikirnya. Heran, mengapa dia bisa mengetahui dengan begitu jelas akan ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat dari Bu Hekbun? Apa yang kau katakan itu tidak lebih hanya suatu penilaian pada kulit luarnya saja memangnya suatu rahasia dari suatu perguruan serta suatu jurus mematikan dari suatu ilmu pedang akan diberitahukan kepada orang luar. Kedua orang ini sama-sama tidak turun tangan, tapi tanya jawab yang sedang berlangsung waktu itu justru lebih tegang daripada suatu pertarungan, yang lebih penting lagi adalah dibalik tanya jawab itu, selain kedua belah pihak harus mempunyai kepandayan berbicara yang hebat, juga harus memiliki kecerdasan otak yang luar biasa. Demikianlah, terdengar Keng Ji Kong Chu kembali berkata, memangnya di dalam ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Masih terdapat perubahan istimewa lainnya. Keng Ji Kong Chu, aku percaya kebon raya Ban Hoawan yang kau pimpeh ini pasti ada sangkut pautnya dengan para pendekar pedang macan kumbang hitam, bukan? Kau menyuruh aku mengakui? Kau boleh saja tak usah mengaku, cuma kenyataan telah terlihat dengan jelas, bila kau merasa keberatan untuk mengaku, kita pun tak usah membicarakannya lebih lanjut. Kalau dilanjutkan pembicaraannya, apapula yang bisa kita perbincangkan lagi? Akanku beritahukan kepadamu di mana letak inti sari dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang sesungguhnya, padahal memberitahukan kepadamu juga tak menjadi soal, di antara sekian banyak pendekar-pendekar pedang macam kumbang hitam yang tersebar dalam kota Siang Yang, memang ada sebagian yang berada di bawah pimpinanku. Kepandaian yang mereka miliki sangat lihai, Setiap jurus serangan yang dilancarkan memang merupakan jurus-jurus pembunuh yang membetut Sukma, tapi ada beberapa orang di antaranya yang tewas di ujung pedang Ching Pengkiam Hoat dari Partai Bu Hek Bun kami. Kengji Kongcu kembali tertawa. Aku tak bisa menemukan jurus pedang manakah dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat yang sanggup membinasakan para pendekar pedang macam kumbang hitam. Aku kan sudah bilang, kau tak akan memahami inti sari dari ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat. Rahasia ini pun bukan diketahui oleh setiap orang yang berada di luar Bu Hek Bun. Paras muka Kengji Kongcu berubah hebat, katanya dengan dingin. Jadi mereka benar-benar sudah tewas oleh ilmu pedang Ching Pengkiam Hoat? Apakah kau belum percaya? Kengji Kongcu berpaling dan memandang sekejap ke arah Tanti Yang Kim, kemudian ujarnya. Aku masih mengira mereka tewas oleh kerubutan orang-orang Kepang, tapi jika pihak Kepang ingin membunuh para pendekar pedang macan kumbang hitam, paling tidak kalian harus membayar korban yang sepuluh kali lipat lebih besar. Kepang tak berani menerima pujian ini kata Tanti Yang Kim, sebab dalam kenyataannya mereka memang tewas oleh hujung pedang orang-orang Bu Hek Bun. Paras muka Kengji Kongcu segera berubah menjadi amat serius, pelan-pelan ujarnya, kalau begitu, aku telah memandang rendah orang-orang perguruan Bu Hek Bun. Sekarang, kau sedang berhadapan dengan anak murid Bu Hek Bun, lagi pula kau sudah melancarkan dua buah serangan, seberapa besarkah kemampuan Bu Hek Bun yang sesungguhnya, aku rasa kau tentunya sudah mengerti bukan?